Intro Di edisi profil pekan ini, redaksi Hall in One akan mengupas sosok golfer junior Alexander Valentino yang sedang menjadi buah bibir di Indonesia. Seperti apa kegihannya hingga menjadi yang terbaik? Let's find out! Intro Bibit-bibit muda potensial di bidang golf nampaknya tidak pernah habis menghiasi deretan golfer bertalenta di negeri ini. Pembinaan usia muda yang berjenjang menjadi faktor utama demi menghasilkan golfer-golfer mumpuni. Salah satu yang sedang naik daun dan banyak menjadi perbincangan hangat, yakni Alexander Valentino. Intro Sejak kecil mengenal dunia golf, membuat Alex mempunyai tekad kulat menjadi seorang golfer. Perlahan namun pasti, anak dari pasangan David Greshna dan Meliana Sandrawati ini makin terlihat matang dari tahun ke tahun. Latihan rutin dan ketekunan menjadi menu sehari-hari yang mau tak mau harus dijalani oleh golfer pengidola Rory McElroy dan Tiger Woods ini. Untuk urusan prestasi, jangan diragukan, tercatat Alex sudah mengoleksi banyak piala pada level seusianya. Namun ada yang membekas diingatannya hingga sekarang, apalagi kalau bukan jawara di event Junior Masters pada tahun 2008 silam. Tahun lalu aku gak nyangka bisa masuk Asian Development Tour yang di BSD, terus aku bisa main sama orang Thailand yang awal-awalnya itu emang bagus mainnya. Jadi pengalaman yang tak terlupakan yang gitu. Terus aku bisa menangin Junior Masters di 2008, pas itu pertama-pertama aku ikut turnamen, itu gak nyangka banget. Berada dalam ruang lingkup golf nasional, pemuda kelahiran Surabaya Jawa Timur ini paham betul pasang surut menjadi seorang golfer di tanah air. Selain minimnya animo sponsor, pembiayaan ekstra mahal untuk latihan dan ikut serta dalam sebuah turnamen harus rela dijalani hingga sekarang. Semboyan pantang menyerah di tengah jalan menjadi filosofi yang terus dipegang teguh oleh Alex dan keluarganya sampai saat ini. Bahkan ia mempunyai target tersendiri untuk naik kasta ke level profesional. Pengalaman mengenjam pendidikan di sebuah akademi golf membuat segala pertumbuhan dan perkembangan Alex dimonitor terus baik oleh orang tua maupun pelatih. Tentunya Kak Alex sendiri saya memberikan motivasi-motivasi. Terus kemudian dengan pelatih yang cukup baik lah ya, istilahnya pelatih yang bisa mengerti karakternya dia sendiri dan bisa berkolaborasi gitu. Dan selain itu juga ada pelatih fisiknya dia dan mungkin strategi untuk di lapangan. Sebagai pemain junior, harapan tinggi coba digaungkan oleh Alex untuk para pengurus PB PGI. Ia berpendapat para pembangku kepentingan di PGI dapat memperbanyak turnamen bagi para junior. Dan juga yang tidak kalah penting yakni pembinaan junior. Harapannya sih biar banyak, lebih banyak turnamen lah buat junior, terus pembinaannya juga buat junior ditingkatin lagi. Semangat tinggi dan dukungan penuh dari keluarga maupun kerabat, dijadikan pegangannya dalam mengarungi perjalanan panjangnya sampai saat ini. Target yang belum tercapai sih main sekonsisten mungkin ya. Belum pernah aku main konsisten yang fantastik kayak misalkan hari pertama satu over besoknya bisa satu over lagi. Belum pernah. Sampai sekarang targetnya juga masih itu. Aku pertama terima kasih sama Tuhan yang udah bimbing aku sampai sekarang. Terus aku juga terima kasih sama Tuhan yang udah kasih orang tua yang sama aku yang nge-support aku. Terus keluarga yang nge-support juga. Temen-temen yang ngebantu di sekolah biar tugas aku bisa dibantu sama mereka. Meskipun aku sibuk golf, sibuk ini mereka bisa nge-support aku. Mereka nge-support aku terus sahabat yang ngedukung semuanya. Kehadiran Alex di arena golf dalam negeri menjadi warna tersendiri. Baru memasuki usia 14 tahun, dirasa cukup memberi garansi bagi squad Indonesia kedepannya.